Halo guys, ini adalah perekaman video kamera depan iPhone 11 Pro dan Samsung Galaxy S20 Plus Jadi di video ini saya akan bandingkan hasil kamera dari kedua hape ini, baik untuk hasil foto maupun videonya Nah disini kalian juga bisa ikut menilai kualitas perekaman video kamera depan di kedua hape ini Nah untuk kualitas audio dari perekaman video kamera depan di kedua hape ini Ini adalah audio dari perekaman video kamera depan iPhone 11 Pro dan ini adalah audio dari perekaman video kamera depan Samsung Galaxy S20 Plus Dan untuk kestabilan videonya ini bisa kalian lihat, disini sejauh ini saya melihat keduanya masih sama-sama stabil Kedua hape ini mampu merekam di resolusi 4K 60fps untuk kamera depannya iPhone 11 Pro dan Samsung Galaxy S20 Plus Ya, jadi seperti ini resolusi tertinggi perekaman video kamera depan di kedua hape ini iPhone 11 Pro dan Samsung Galaxy S20 Plus Dan untuk kestabilan videonya disini saya melihat sedikit lebih stabil pada Samsung Galaxy S20 Plus ini 4K 60fps, iPhone 11 Pro dan Samsung Galaxy S20 Plus Jika melihat kemampuan maksimal perekaman video kamera utama kedua hape ini Samsung Galaxy S20 Plus mampu merekam hingga resolusi 8K 24fps Sedangkan iPhone 11 Pro maksimal di resolusi 4K 60fps Ketika pengetesan dilakukan secara kualitas disini terlihat Keduanya memiliki dynamic range yang cukup luas dan sama-sama stabil Baik di resolusi 1080p 30fps hingga resolusi 4K 60fps Secara umum perbedaan yang paling terlihat dari perekaman video kamera utama kedua hape ini Terletak pada kontras dan suhu warnanya Dimana video yang disilkan Samsung Galaxy S20 Plus memiliki kontras yang lebih tinggi Dan suhu warna yang cenderung lebih warm jika dibandingkan dengan video dari iPhone 11 Pro Namun hal sebaliknya terjadi pada perekaman video kamera ultrawide di kedua hape ini Suhu warna yang lebih hangat dan kontras yang lebih tinggi Justru terlihat pada video yang disilkan iPhone 11 Pro Jika dibandingkan dengan video dari Samsung Galaxy S20 Plus So far untuk kebutuhan videografi, kedua hape ini sudah pasti sangat bisa diandalkan Untuk urusan autofokus, kedua hape ini terlihat cukup responsif Dan tergolong sangat halus ketika berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat Begitupun sebaliknya Kita beralih ke hasil fotonya Foto yang disilkan dari kamera utama kedua hape ini Masing-masing memiliki dynamic range yang cukup luas Dengan karakter warna yang khas Vibrance warna yang lebih tajam Membuat hasil foto dari Samsung Galaxy S20 Plus Terlihat lebih hidup dan terkesan lebih berwarna Sedangkan foto yang disilkan iPhone 11 Pro Memiliki akurasi tune yang pas dan terkesan lebih natural Dan untuk urusan detail, keduanya terbilang cukup berimbang Sebab foto yang disilkan kedua hape ini memiliki tingkat ketajaman yang terlihat sama saja So untuk hasil foto dari kamera utama kedua hape ini Bisa dikatakan masih sangat bersaing dan bersifat subjektif Jika sekiranya kalian membutuhkan hasil foto yang lebih berwarna dan terkesan lebih hidup Samsung Galaxy S20 Plus bisa kalian pertimbangkan Namun jika kalian lebih senang dengan hasil foto yang terlihat natural dengan akurasi warna yang pas iPhone 11 Pro adalah pilihannya Dengan lensa telephoto pada kedua hape ini Membuatnya mampu menghasilkan foto yang cukup detail Walau dari jarak yang cukup jauh Untuk kamera telephoto ini Disini Samsung Galaxy S20 Plus sedikit lebih unggul Sebab 3x optical zoom yang dimiliki Samsung Galaxy S20 Plus Jelas lebih worth it Jika dibandingkan 2x optical zoom milik iPhone 11 Pro Nah hasil foto dengan karakter warna yang khas dari kamera utama di kedua hape ini Juga terlihat pada hasil foto kamera ultrawidenya Vibrance warna yang lebih tajam Jelas membuat foto dari Samsung Galaxy S20 Plus terlihat lebih berwarna Dan terkesan lebih hidup Sedangkan foto yang dihasilkan iPhone 11 Pro disini lagi-lagi terlihat lebih natural Walau begitu hasil foto dari kamera ultrawide kedua hape ini Memiliki dynamic range yang cukup luas Dan masing-masing memiliki field of view yang sama Yaitu 120 derajat So luas pandang foto yang dihasilkan juga akan terlihat sama Nah untuk urusan foto di kondisi low light Kedua hape ini tentu saja sudah cukup mendukung Baik Samsung Galaxy S20 Plus maupun iPhone 11 Pro Sudah sama-sama memiliki fitur night mode Yang mampu menghasilkan foto yang cukup detail Dengan noise yang terbilang sangat minim Di kondisi pencahayaan yang kurang memadai seperti ini Dan disini hasil foto dari iPhone 11 Pro terlihat memiliki suhu warna yang lebih warm Jika dibandingkan dengan foto yang dihasilkan dari Samsung Galaxy S20 Plus Disini saya cukup impress dengan hasil foto mode malam dari Samsung Galaxy S20 Plus Yang terlihat sedikit lebih detail dengan karakter warna yang lebih enak dipandang Dan ketika kita beralih ke kamera ultrawide Disini lagi-lagi Samsung Galaxy S20 Plus lebih unggul Sebab fitur night mode ini bisa berjalan dengan sangat baik Sedangkan pada iPhone 11 Pro cukup disayangkan Karena masih belum bisa menjalankan fitur night mode ini pada kamera ultrawidenya Namun ketika kita berpindah ke kamera telephoto Kedua hape ini mampu menghasilkan foto yang terlihat cukup detail dan natural Berkat hadirnya fitur night mode pada lensa telephotonya Disini foto yang dihasilkan iPhone 11 Pro terlihat lebih warm Dan sedikit lebih terang Jika dibandingkan dengan foto yang dihasilkan dari Samsung Galaxy S20 Plus Dan untuk perekaman video di kondisi minim cahaya Hasilnya seperti ini Lanjut untuk hasil foto di mode potret Kedua hape ini mampu menghasilkan foto yang terlihat rapi Dengan efek bokeh yang cukup nyaman dipandang Bisa dikatakan sebutan flagship yang pernah disandang kedua hape ini Cukup terlihat pada hasil foto potretnya Salah satu yang menjadi pembeda hasil potret kedua hape ini Adalah soal skin tone objeknya Dimana skin tone yang dihasilkan dari Samsung Galaxy S20 Plus Terlihat memiliki vibrance warna yang cukup tajam Jika dibandingkan dengan skin tone dari foto yang dihasilkan iPhone 11 Pro Menurut saya ini soal selera saja Sebab foto potret yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama tergolong rapi Dengan efek bokeh yang terlihat begitu natural Mode potret ini juga bekerja dengan sangat baik pada kamera depan di kedua hape ini Untuk urusan detail efek bokeh maupun warna yang ditampilkan Keduanya terlihat cukup berimbang Namun untuk urusan skin tone Keduanya lagi-lagi menampilkan warna kulit yang cukup berlawanan Warna kulit yang natural dan terlihat lebih hidup Ada pada hasil potret selfie-nya iPhone 11 Pro Sedangkan warna kulit yang dibuat sedikit lebih cerah Terdapat pada potret selfie-nya Samsung Galaxy S20 Plus Selain itu kedua hape ini juga mampu mendeteksi sebuah objek Untuk menghasilkan foto potret yang terlihat cukup ekspert Walau ada perbedaan suhu warna So far hasilnya masih tergolong rapi Dan pastinya sangat bisa diandalkan Nah untuk urusan selfie hasilnya seperti ini Walau foto selfie yang dihasilkan Keduanya memiliki dynamic range yang cukup luas Namun untuk urusan detail Foto yang dihasilkan iPhone 11 Pro terlihat lebih unggul Selain itu warna kulit dari foto yang dihasilkan iPhone 11 Pro Di sini terlihat lebih hidup Dan terkesan lebih natural Sedangkan warna kulit dari hasil foto selfie Samsung Galaxy S20 Plus Terlihat flat dan terkesan pucat Jika dibandingkan dengan hasil foto selfie-nya iPhone 11 Pro So menurut saya untuk urusan selfie Di sini iPhone 11 Pro jelas lebih unggul Dari Samsung Galaxy S20 Plus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.